Acara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto Tak Steril Dari Kegiatan Politik. Acara haul kedua Ibu Yandri Susanto Tasha Kuran sekaligus hari santri 2024 tersebut berlangsung di Pondok Besadren Baimahdi Soleh Makmun pada selasa 22 Oktober 2024. Pantuan Tribun Banten.com alat peraga kampanye APK Caron Bupati dan Wakil Bupati Serang Ratu Rahmatu Zagiyah yang berpasangan dengan Najib Hambas terpampang di dalam area Pondpes. Begitupun di Aula Pondpes yang menjadi tempat utama acara tersebut terlihat stiker paslo nomor urut 2 Zagiyah Najib. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan engkos-kos asli wartawan Tribun Banten yang telah terhubung bersama kita. Rekan engkos silahkan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Yustina. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Betul bahwa acara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto tak steril dari kegiatan politik. Acara haul kedua Ibu Yandri Susanto Tasha Kuran sekaligus hari santri tahun 2024 tersebut berlangsung di Pondok Besadren atau Pondpes Bayi Mahdi Soleh Makmun pada Selasa 22-2024. Pantauan Tribun Banten, alat peragakampanye atau APK, calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Rahmatul Jagiyah Najib Hamas terpampang di area Pondpes. Begitupun di Aula Pondpes yang menjadi tempat utama acara tersebut terlihat stiker paslon nomor urut 2 Jagiyah Najib. Bahkan calon Bupati Serang, Ratu Rahmatul Jagiyah yang diajak selfie usai acara berlangsung mengarahkan pose dua jari. Salam dua jari aja, enggak usah bahagia, kata Jagiyah sambil mengacungkan dua jari diikuti oleh Mama. Sementara Mendes PDT Yandri Susanto mengaku, tidak tahu ada stiker Jagiyah Najib di tempat acara berlangsung. Ia berdalih bahwa stiker tersebut bekas kegiatan sebelumnya. Enggak tahu saya ada stiker, mungkin itu bekas kegiatan sebelumnya, kata Yandri yang merupakan suami dari Ratu Rahmatul Jagiyah. Diketahui, dalam kegiatan setep tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto mengundang para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RT, RW, Kader PKK, serta Posianhu. Calon Wakil Gubernur Banten di Miati Natak Suma pun turut hadir dalam acara tersebut. Kena tidak demikian, Yandri Susanto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut murni haul ibundanya. Acara ini tidak ada kaitannya dengan apa namanya kaitan unsur politik. Ini murni adalah haul emak kami. Kami juga enggak mau ini ditunggangi dengan apapun karena emak kami itu orang hebat. Ujar Yandri. Yandri juga tak menampik mengundang para Kepala Desa, Staf Desa, Ketua RT, RW, Kader PKK, serta Posianhu. Bahkan kata Yandri, dirinya juga mengundang PJ Gubernur Banten Al-Muktabar untuk hadir dalam acara tersebut. Namun PJ Gubernur Banten Al-Muktabar tak terlihat hadir dalam acara. Yandri memastikan bahwa acara itu steril dari kegiatan politik. Bahkan dia mengaku tidak mengerahkan tamu undangan yang hadir untuk memilih istrinya. Yang merupakan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Serang nomor urut 2. Enggak ada pengerahan. Tadi kan dengar langsung. Ujar Yandri. Perlu diketahui Tribunars bahwa surat undangan dari Yandri tersebut menjadi viral rantaran ia menggunakan Kop Kementerian Kemendes PDT. Bahkan Mahfud MD juga menyoroti surat tersebut. Ia mengkritik bahwa Yandri tidak semestinya menggunakan Kop Kementerian untuk acara pribadi. Demikian Rekan Yustina yang dapat saya laporkan dari Banten. Terima kasih Rekan Engkau Sekolah Asli Wartawan Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.